Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi rumahan oke kali ini saya mencoba di air sender oke ini air sender murah kalau tidak salah di 190 nanti saya cantumkan di video deskripsi oke ini apa aja yang dapat pertama air sendernya ternyata cukup berat oke dan kedua maaf dalamnya ada manual dan kunci perhatikan ini karit tebal besi besi plastik tebal berat oke oke di video kali ini saya akan mencoba ngetes air sender ini dengan molar dan tentu saja pasti tidak bisa karena kita coba di di tiga spregan HP LV semua KO sorry molar ini KO di ketiga spregan itu oke kalian bisa lihat di channel saya oke lanjut saya akan melakukan beberapa tes disini yang pertama kecepatan 4 bar tekanan 4 bar oke berapa detik interval full sampai kompresor menyala untuk 4 bar dan berapa detik interval kompresor menyala dengan menggunakan 2 bar oke sepertinya itu aja saya belum ada media jadi cuma ngetes untuk itu oh lanjut ada 4 tes tes yang ketiga disini pakai 4 bar tekanan 4 bar lalu apakah bisa keep up spregan ini sorry kompresor ini pakai 4 bar dan saya coba pakai 2 bar untuk kompresor ini apakah bisa menyala bisa bertahan menggunakan air sender ini saya lihat coba disini membutuhkan berapa oh tidak ada konsumsinya tidak ada berapa tapi saya lihat di beberapa air sender ada yang pakai 4 ada yang pakai 5 jadi secara spek saya bilang lagi secara spek dan ini speknya bohong oke bukan 220 liter per menit bukan sekitar 8 cvn bukan ini bohong membohong dengan publik ini membutuhkan sekitar 4-6 oke jadi sekitar maksimal 170 cvm untuk yang murah ini oke jadi saya tes dulu untuk oke sekarang itu sudah seting sudah 4 bar kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan kompresor ini intervalnya sampai menyala 1 2 3 oke cuma 5 menit ah sorry cuma 5 detik sudah sudah tidak hai 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 Oke sekarang di dua bar berapa lama intervalnya dari menyala dari selan begini ke kompresornya menyala 123 oke sekitar 9 detik 10 detik lah Hai 9 detik 58 menit ah surat 9 detik ke-58 jadi sekitar 10 detik Oke yang tadi di empat bar kita menggunakan kita mendapatkan waktu sekitar 5 detik Hai di dua bar mendapatkan waktu sekitar 10 detik Oke lanjut Apakah kompresor kompresor ini mampu untuk sebentar saya setting dulu kameranya Oke sudah selesai disetting kita tes dulu apa sudah sinkron Oke nantilah saya buat kita setting di dua bar kalau dua bar tidak sanggup tidak usah tidak usah tes yang empat bar Oke kita tes yang empat bar Apakah kipap 220 liter per menit secara dua bar kemungkinan cuman 4cfm lah konsumsi dayanya jadi sekitar 120 liter per menit Oke Hai 123 Tiga Tiga Tidaktim eh ini tanpa beban loh tanpa beban jadi kemungkinan Unubis harusnya ya memang sih dalam data saya bacanya di minimal dua HP lah untuk air sender ini untuk dipakai nyaman oke tapi bisa kok pakai sedikit 5 detik 10 detik berhenti 10 detik berhenti 5 detik berhenti atau untuk moles bisa kemungkinan bisa saya belum tahu ini cuman teori nanti saya kalau ada kesempatan atau ada media saya buat videonya secara ini cuman hobi Oke jadi kesimpulannya molar ko Oke tidak bisa dan yang paling bikin saya kecewa itu disini klaimnya spek disini 220 liter per menit waduh saya tes di tiga spray gun tetap begitu Oke bentar saya coba lihat oke ini saya tes di H921 Magic 5 dan Nova light semua ko si molar ini padahal secara spek cuman ini yang lebih tinggi sekitar 226 liter per menit harusnya bisa harusnya bisa kalau speknya mumpuni atau speknya benar real bukan fake harusnya bisa ngangkatin 220 liter per menit Oke Oke sekian dulu untuk video kali ini untuk air sender ini oke untuk air sender ini 190-an saya cantumkan linknya di video deskripsi oke oke seperti biasa lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli oke dan saya tidak menyesal tidak menyesal kalian dibuat untuk amplas kecil-kecilan atau moles Oke terima kasih untuk menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh